Kegiatan idelku yang penuh semangat, Aikatsu. Segera dimulai. Ayo, cepat. Kita bisa terlambat. Ayo, lebih cepat. Aneh sekali, padahal aku bukan orang yang biasa terlambat. Kenapa, ya? Sini, biar aku bantu. Kamu basah kuyuk. Kamu tidak apa-apa? Iya. Baguslah, kamu tidak terluka, kan? Iya. Silahkan handuknya. Terima kasih. Kami terkesan. Peko-pekorin. Tidak apa-apa. Ah, kalau tidak salah, kamu itu pemenang kontes nasional Pop Girl ke-17, Otome Rusugawa, kan? Dan aku juga tahu, kamu juga muncul di iklan Pop & Popcorn, Uki-Uki Pop Candy, Diyehie Iceberg, kan? Betul sekali. Wah, karakternya sama seperti yang di iklan. Otome lucu sekali, ya? Ah, gawat. Ah, sekarang kita benar-benar terlambat. Maaf, gawat. Ini salah Otome. Kalau kamu tidak ganti baju, nanti kamu masuk angin. Ba-ba-baiklah. Aku akan ganti baju. Ah. Ah. Love you. Hai, signal life. Jawabannya ada. Di langit yang tinggi sekali, tetapi di mataku terlihat. Ujung dunia yang sangat luar. Do that signal life. Kekuatan hati yang tetap terus membarah. Dan juga perasaan yang meluat. Makanya harus terus percaya. Ayo mulai. Tak hanya sekedar mengagumi chance for me. Mimpiku yang terindah akan menjadi kenyataan tantangan di depan mata. Di mana tempat kita akan menuju, di dalam harapannya jembalan. Di mana tempat untuk berharap, ayo berangkat untuk mencarinya. Tempat menuju ke masa depan, ada di dalam harapan kita. Tempat berharap di masa depan, sinyal yang bercahaya. Let's go, go. Otome warna pelangi. Otome, lucu sekali ya. Keluguannya juga nomor satu. Tapi, kenapa ya kamu ada di dalam air mancur? Karena di dalam air mancur ada pelanginya. Indah sekali. Aku mengelurkan tenganku karena ingin sekali menyentuhnya. Lalu, piur, piur, katanya piur. Lucu ya? Iya, memang lucu, piur. Iya, lucu kok, piur. Iya, untungnya dia tidak terluka. Untungnya Pak Guru Johnny belum datang. Kalau tidak kita dianggap terlambat. Hari ini kita beruntung ya. Good morning, Pak Honey. Sorry, aku terlambat. Tapi, aku bawa good news. Good job buatku. Pak Guru, setiap hari semangat sekali ya. Iya. Perhatian. Wah, itu kan pohon Natal. Ada acara spesial. Yes. Listen, Pak Honey. Natal tahun ini hebat sekali. Seperti yang kalian lihat di sini, akan diselenggarakan acara spesial di malam Natal. Yeah. Acara seperti apa ya? Menarik sekali. Tapi, Pak Honey, ada sedikit berita buruknya yang bisa tampil di acara itu hanya tiga orang dari setiap angkatan. Cuma tiga orang. Tiga orang! Only three! Hah? Tiga orang? Cuma itu. Persaingannya bakal ketat. Semoga beruntung. Ciptakan kajaiban Natal! Turnamen ya? Berarti, hanya tiga orang pemenang yang terpilih di turnamen ini yang bisa tampil di acara itu. Kita semangat ya. Oh, ada apa? Lihat, lawanmu di babak pertama. Otome! Wah, iya ya? Ini berarti, lawanku lawan yang berat. Asik! Aku bisa lawan Otome! Kenapa malah senang? Iya, kenapa? Otome kan lawan yang kuat. Soalnya aku itu kan suka Otome. Bukan masalah suka atau tidak suka, Ichigo. Tapi, tetap semangat ya. Pertandingan antara Hosimia dan Arisugawa itu seperti pertandingan antara Lugu dan Lugu. Kepala sekolah, bagaimana jadinya kalau Lugu bertemu dengan Lugu? Lalu apa? Sesuatu yang a miracle. Maksudmu tidak bisa diramalkan? Yes. Bisa saja terjadi keajaiban. Iya. Sepertinya akan menjadi pertandingan yang menarik. Yes! Happy Merry Christmas! Masih terlalu gini! Popping! Senangnya Pop and Popcorn! Aui, iklannya Otome baru saja diputar. Akhir-akhir ini sering muncul, kan? Aku jadi ingin makan popcorn. Padahal tadi aku kan baru saja makan. Oh, kamu kenapa? Tidak enak badan ya? Tidak kok. Aku heran saja. Kelihatannya kamu santai sekali. Oh? Lawan audisimu kan Otome. Kamu harus bertanding dengan serius, tidak seperti biasanya. Karena itulah, aku sering sekali menonton Otome. Hah? Semakin aku menonton Otome, semakin lucu. Aku semakin bertekad untuk semangat. Begitu ya? Kalau begitu, aku juga harus semangat. Aku akan mendukungmu. Kamu juga semangat ya? Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih untuk tadi pagi ya. Ini, kita makan sama-sama yuk. Maaf, aku tidak makan manis-manis di malam hari. Ya, kalau tahu begitu aku bawakan yang asin, bukan yang rasa soro beri. Bukan begitu maksudnya. Selamat tidur. Hei! Ini dari Otome. Silahkan makan sama-sama katanya. Besar sekali. Asik. Pop and popcorn. Aku makan ya. Besar sekali, apa bisa habis? Makanya. Enak. Tapi baik ya, Otome. Dan juga tegar. Tegar? Menurutku, Otome itu punya kekuatan untuk tidak kecewa terhadap kegagalan. Dan dia bisa mengatasinya secara positif. Iya. Soal pop and popcorn ini juga. Padahal, semalam itu kan seharusnya dia kecewa. Tapi malah sebaliknya. Huh? Intinya dia itu adalah lawan yang kuat. Dia sepertinya agak mirip dengan Ichigo Hosimia. Mirip? Benar juga. Kamu dan Otome sangat mirip. Begitu ya? Senangnya? Iya, mirip. Sama-sama selalu berpikiran positif dan bisa mencerahkan suasana. Lugunya juga mirip. Huh? Lugu? Aku jadi tidak sabar ingin lihat pertandingan keduanya. Iya, aku juga. Benar, aku juga. Aku ingin hari audisi cepat datang. Kakak tukang bersih-bersih. Selamat pagi. Wah, harus buru-buru. Aku pergi dulu ya. Iya. Kalau hanya menunggu pertandingan dengan Otome Arisugawa saja, Ichigo Hosimia tidak mungkin bisa menang. Aoi, run, ayo cepat. Nanti kita terlambat. Cepatlah. Enak sekali. Ya ampun, kamu bisa habiskan semuanya. Padahal itu kan banyak sekali. Popcorn. Love you. Memang mirip sekali ya. Ichigo dan Otome. Ini akan jadi pertandingan yang menarik. Tapi kamu tidak boleh lengai, Ichigo. Coba lihat ini. Wah, ini bagus sekali. Otome dari dulu suka sekali pelangi. Dan Otome juga pernah tersesat waktu jalan menuju pelangi. Lucunya. Gadis yang super lugu. Bagian yang paling penting setelah ini. Aku sangat suka sekali pop and popcorn. Aku bisa habiskan sendiri popcorn sebanyak ini. Sekejap saja. Hebat. Tapi, habis makan aku selalu olahraga. Luar biasa. Soalnya aku sedih kalau terlalu banyak makan. Aku jadi gemuk dan tidak bisa pakai pakaian yang aku sukai. Aku suka sekali popcorn. Itu artinya, walaupun Otome sangat lugu, dia tetap saja berusaha dengan keras. Hebat ya, Otome. Aku juga sudah banyak makan popcorn. Makanya aku harus olahraga. Aku pergi jogging dulu ya. Tapi, keduanya saling mendukung. Itu bagus kan? Iya. Tapi aku penasaran. Kenapa kakak tukang bersih-bersih bilang Ichigo tidak bisa melawan Otome? Kenapa dia bilang begitu ya? Aikatsu. 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 Maaf ya, mengganggu konsentrasimu. Tidak apa-apa. Tapi aku malu. Kau kan jadi melihat posisku yang jelek. Aaduh. Ah, tidak. Tadi itu keren sekali, Otome. Seperti angsa. Angsa, benarkah? Iya. Senangnya, Otome memang tadi sedang image training angsa yang sedang terbang. Image training? Latihan berimajinasi. Tahun depan aku akan berperan jadi angsa, jadi aku latihan sambil membayangkan menjadi angsa. Luar biasa. Kamu sudah mulai berlatih untuk pekerjaan tahun depan, ya? Soalnya aku kan ceroboh, jadi harus latihan lebih banyak dari orang lain. Tapi, walaupun aku sudah latihan keras, aku selalu takut tampil. Makanya, aku harus lebih banyak berlatih lagi. Otome bilang kalau dia takut waktu tampil, ya? Iya, makanya selama ini dia banyak berlatih. Dia orang yang suka bekerja keras. Iya. Sedangkan aku sendiri cuma bisa bilang senang sekali bisa audisi bareng Otome. Kalau cuma seperti ini, mana bisa aku melawan Otome yang berusaha keras. Itu yang dimaksud kakak tukang bersih-bersih. Dia bilang kau tidak bisa menang melawan Otome. Itu ya maksudnya. Payah ya aku. Padahal Nizuki saja selama ini latihan keras di tempat yang jauh dari pandangan orang. Kalau begitu, aku jogging sekali lagi, ya? Cepat sekali. Kalau sudah diputuskan, langsung bertindak. Itu kelebihan Ichigo. Ichigo, kamu tidak apa-apa kan? Kamu tidak berlatih terlalu keras, kan? Tidak apa-apa. Cuma segini saja tidak apa-apa. Aduh-duh-duh-duh! Ototku sakit! Benar kan? Ayo sana mandi cepat. Otot kamu harus dikendurkan. Baiklah. Mizuki dan Otome, pastinya Aoi dan Rang. Mereka semua berusaha keras meskipun orang lain tidak tahu. Aku juga harus berusaha lebih keras. Tapi aku harus berusaha seperti apa ya? Aoi dan Rang. Aoi dan Rang. Aoi dan Rang. Aoi dan Rang. Aku tidak tahu harus berusaha seperti apa. Akhirnya aku hanya jogging dan latih otot. Jadi sakit otot. Memangnya kau mania otot. Di audisi kau hanya bernyanyi, kan? Oh, iya. Liriknya sudah masuk ke dalam hatimu, belum? Sudah masuk ke dalam dadamu, belum? Sebenarnya, liriknya aku sudah hafal, sih. Hafal? Ah, sulit dipercaya. Lirik lagu adalah pesan untuk yang mendengarkannya. Bukan cuma dihafal. Teriakan dengan hatimu. Meneriakan dari hati? Dia sedang apa? Sedang meneriakan lirik lagu audisi dengan hati katanya. Apa? Seperti sayap bidadari yang sangat lemah-lembut. Wah. Liriknya bagus. Semakin didengar lagunya, semakin enak. Liriknya bagus. Ichigo? Otome? Jangan-jangan Ichigo kemari untuk melihat pelangi juga, ya? Bukan. Kadang-kadang pelangi kelihatan di sekitar air mancur ini. Makanya aku datang kemari. Tapi kalau musim dingin, pelanginya jarang muncul. Hari ini berawan, mungkin tidak kelihatan. Selamat menikmati. Pelangi. Audisi besok, kita semangat ya. Iya. Hari audisi akhirnya tiba. Hanya yang lulus audisilah yang bisa tampil di acara spesial Christmas. Semoga kita bertiga bisa lulus ya. Ayo kita lakukan yang terbaik. Iya. Nizuki. Ini adalah keajaiban Natal. Keajaiban itu bukan ditunggu, tapi harus diciptakan. Semangat ya. Iya. Sedikit menakutkan. Jangan khawatir. Ayo. Ichigo. Ayo. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Terima kasih telah menonton 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 Ku buka lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton